Perpecahan antara kepemimpinan politik dan militer di Israel kian besar, manakala wajah pemerintahan Benjamin Netanyahu hanya mewakili kekacauan internal yang dipertontonkan. Juru bicara militer mereka mengakui itu sembari mengemukakan sulitnya mengalahkan pejuang Palestina di hadapan publik. Masalahnya komentar itu sangat kontras dengan posisi Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir jika Hamas benar-benar dilenyapkan. Lalu apakah yang menjelaskan perpecahan antara Netanyahu dan tentaranya? Memasuki bulan ke-9 perang melawan pejuang Palestina, keputusan perang di antara pihak berkepentingan Israel kian menampilkan kontradiksi. Sebagaimana diketahui, Netanyahu tetap dalam pendirian untuk memusnahkan Hamas. Namun di sisi lain, jurubicara militer laksamana muda Daniel Hagari malah mengeluarkan pernyataan bahwa tugas itu mustahil untuk dilakukan. Berbicara kepada stasiun televisi Channel 13, Hagari menyebut bahwa urusan menghancurkan dan melenyapkan Hamas sama saja dengan membuang pasir ke mata publik. Sebab Hamas sendiri merupakan ide, Hamas adalah partai yang berakar di hati masyarakat. Karenanya, siapapun yang berpikir kita bisa melenyapkan Hamas adalah salah. Ini hanya memberi Anda gambaran tentang kebijakan Benjamin Netanyahu dalam perang ini, dan tentara di lapangan mengatakan hal itu sebenarnya tidak realistis, tambahnya. Sebagai tanggapan, jurubicara pemerintah David Mencher dalam keterangan yang dikutip CNN mengatakan bahwa komentar Hagari tidak merugikan upaya perang. Hanya saja ia menekankan bahwa tanggung jawab militer adalah melaksanakan kehendak pemerintah terpilih. Lagi pula menurutnya, menghilangkan kemampuan militer dan pemerintah Hamas tidak harus berarti menghabisi setiap anggota kelompok tersebut. Di sisi lain, Hagari dianggap telah merusak doktrin Netanyahu terhadap tujuan perangnya. Netanyahu ngamuk Dilaporkan dari Aman, Yordania, Hamdah Salhut dari Al-Jazira mengatakan Netanyahu marah atas pernyataan Hagari. Bagaimanapun, wajar jika Netanyahu meradang sebab pernyataan kontroversial itu datang dari pihak IDF yang pada dasarnya bertindak sebagai eksekutor. Secepat pernyataan itu datang, secepat itu pula pihak militer mengeluarkan pernyataan. Dalam sebuah klarifikasi yang dimuat CNBC, militer mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai tujuan perang sebagaimana ditetapkan oleh kabinet. Unit juru bicara IDF juga menambahkan bahwa apa yang dimaksud Hagari dalam wawancara itu adalah memberantas Hamas sebagai sebuah ideologi dan ide. Sebelumnya, Hagari memperingatkan tentang alternatif pemerintah. Ini sama ketika Menteri Pertahanan Yoav Galan mendesak Netanyahu untuk memajukan rencana tata kelola Gaza pasca perang, dalam hal ini menemukan pengganti Hamas. Sebab jika tidak, maka Hamas akan tetap berada di jalur Gaza. Sebagai catatan, Hagari bukan satu-satunya yang harus Netanyahu hadapi. Belum lama ini, Kepala Staff IDF Hersi Halevi dan Kepala Shin Betronenbar juga berselisih dengan Netanyahu mengenai perencanaan strategis. Sementara itu, beberapa pejabat pemerintahan telah mengundurkan diri setelah Perdana Menteri menolak menyampaikan rencana pasca perang, melalui tenggat waktu yang ditetapkan. IDF ingin mundur, Netanyahu ngotot. Meski mendapat banyak kecaman atas serangan kerafah, Netanyahu tidak serta-merta menghentikan rencananya karena ia masih memiliki IDF. Namun apa yang akan terjadi jika Netanyahu tak lagi memiliki pasukan pertahanan di belakangnya? Faktanya, sebuah laporan mengenai tentara Israel yang hendak menyudahi serangan daratnya di Gaza ramai dibincang belakangan ini. Ada pun penghentian yang dimaksud bakal direalisasikan setelah operasi rafah selesai dijalankan. Kepada surat kabar Haaretz Analis Israel, Amos Harel menyebut IDF akan merekomendasikan penghentian kampanye di jalur Gaza, meskipun masih jauh dari kemenangan atas Hamas. Mengutip Republika, ada keinginan di tubuh IDF untuk mengurangi pasukan di wilayah-wilayah utama untuk selanjutnya mengalihkan fokus keserangan terhadap Hamas lewat penggerdekan yang ditargetkan. Bersamaan dengan itu, memulai kembali negosiasi penyanderaan dan mencapai gencatan senjata juga telah diupayakan. Sayangnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak hal itu dan berniat melanjutkan serangan total ke Gaza. Soal Sandra pun begitu, tidak ada berita baik yang dilaporkan akibat sulitnya upaya pembebasan bagi Israel. Melanjutkan isi laporan yang diperbaharui pada 22 Juni, pertempuran di Rafah telah mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk sedikitnya 11 tentara Israel dalam pertempuran baru-baru ini. Fakta ini kemudian diperburuk dengan keterlibatan Hezbollah yang ikut menggempur Israel demi menunjukkan dukungan sebagai sesama pejuang Palestina. Korban perang yang jumlahnya telah mencapai puluhan ribu jiwa terus dilaporkan. Jalur Gaza porak-poranda dan serangan terus dilancarkan. Pertanyaannya, apakah semua itu cukup bagi Israel? Jawabannya tentu tidak. Namun setelah apa yang telah ditempuh, banyak harga yang harus dibayar Netanyahu padahal tujuan belum tentu bakal tercapai secepatnya. Yah, internal Israel diwarnai perpecahan. Dimana perselisihan tidak hanya terjadi di antara politikus, tapi juga militer dengan pejabat kepemimpinan Netanyahu. Seperti sempat disinggung di awal, Kepala Staff IDF Herzi Halefi dan Kepala Shin Betronen Bar tengah berselisih dengan Netanyahu mengenai perencanaan strategis. Melalui pernyataan yang dikutip dari Channel 13, Jenderal Halefi mengecam Netanyahu atas ketidakjelasan siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir nanti. Selama konsultasi keamanan akhir pekan lalu, Halefi menuding strategi perang di bawah komando Netanyahu dalam melawan Hamas tidak jelas. Menurutnya, selama tidak ada proses diplomatik untuk membentuk badan pemerintahan di jalur Gaza selain Hamas, maka pihaknya harus melancarkan kampanye lagi dan lagi di tempat lain untuk membongkar infrastruktur Hamas. Secara terpisah, Channel 12 melaporkan bahwa Netanyahu juga baru-baru ini berselisih dengan Kepala Shin Betronen Bar dalam persoalan serupa. Selain itu, anggota kabinet ikut memperingatkan Netanyahu bahwa langkah Israel dan kurangnya pengambilan keputusan dalam beberapa minggu terakhir hanya mempertaruhkan nyawa saja. Kabinet Perang Akhirnya Dibubarkan Mungkin inilah puncak perselisian internal Israel. Kabinet Perang yang dibentuk pada 11 Oktober tahun lalu tak berumur panjang setelah juru bicara pemerintah Israel mengumumkan pembubaran oleh Perdana Menteri Netanyahu pada 17 Juni 2024. Jika ditanya tepatnya, maka itu terjadi beberapa hari setelah mantan Panglima Militer Benny Gantz yang juga anggota badan tersebut mengundurkan diri dari pemerintah. Di hadapan para awak media, David Mencher menerangkan bahwa Kabinet Perang Israel adalah prasyarat bagi mantan Panglima Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan Gantz untuk bergabung dengan pemerintahan persatuan. Benny Gantz sendiri dikenal sebagai pemimpin partai oposisi dan saingan Netanyahu. Jadi dengan keluarnya Gantz dari pemerintahan, maka Kabinet tidak diperlukan lagi. Jelasnya seperti dikutip kompas dari AFP. Sebagai gantinya, Netanyahu akan membentuk forum yang lebih kecil untuk membahas isu-isu perang, termasuk perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Mengapa Kabinet Perang bubar? Singkatnya, Gantz ingin perjanjian gencatan senjata dengan Hamas disetujui. Sebaliknya, Netanyahu ingin menyerang Rafah. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan inilah yang menjadi titik persoalan. Sebab untuk mengambil keputusan, tiga anggota Kabinet Perang melakukan pemungutan suara sementara ketiga pengamat tidak punya suara dalam hal ini. Desakan militer dan konsistensi Netanyahu membuktikan kacaunya internal Israel saat ini. Menurut kalian, akankah Netanyahu menemui kebuntuan setelah ini?